Pemirsa tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salembah, Jakarta Pusat pada selasa dini hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan penyisiran lanjutan serta mengejar ketujuh narapidana yang telah melarikan diri. Lantas seperti apa kronologi kaburnya tujuh tahanan rutan Salembah ini? Kita akan cek dalam infografis berikut ini pemirsa jebol gorong-gorong tujuh napi kabur. Kita lihat kronologinya terlebih dahulu ya, kronologi napi narkoba ini kabur dari rutan kelas 1 Salembah ini seperti apa? Jadi awalnya petugas rutan Salembah melakukan pengecekan, sementara ketika dilakukan pengecekan para tahanan blok S kamar 16 ini tidak ada di tempat ya. Jadi dilakukan pengecekan saat terjadinya pergantian SIF. Nah diduga para napi ini memanfaatkan waktu jeda pergantian SIF dari SIF malam ke SIF pagi. Jadi pengecekan dilakukan tepatnya pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu petugas mendapati trali besi ventilasi sudah berlubang pemirsa. Dan diduga para napi ini kabur lewat trali besi, kemudian turun menggunakan sarung yang dirangkai dan kabur lewat gorong-gorong. Murtala CS diduga kabur melalui saluran gorong-gorong yang diduga ini juga telah lama ya saluran gorong-gorong tersebut dilerai begitu ya sehingga bisa memudahkan para napi atau tahanan dari lapas narkoba ini kabur. Kemudian pemirsa salah satu identitasnya ini adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas yang merupakan gembong narkoba yang sudah tidak asing lagi namanya. Kita lihat identitas dari 7 tahanan narkoba yang melarikan diri. Yang pertama adalah Murtala bin Ilyas berusia 43 tahun. Murtala Ilyas ini diketahui harus mendekam di Lapasalemba usai kembali tertangkap untuk ketiga kalinya oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam kasus narkotiga. Ia terakhir kali ditangkap dalam kasus peredaran sabu sebanyak 110 kilogram dari jaringan Malaysia dengan temuan transaksi senilai 198 belia rupiah. Jaringan Murtala CS ini terungkap dalam penyelidikan polisi sejak Oktober 2023 sampai Januari 2024. Nah kita lihat lagi di tetes berikutnya ada Mary Januar bin Zainal Abidin 39 tahun, Maulana bin Sulaiman 29 tahun, Wahyuddin bin Tamrin 47 tahun, ada juga Anas Al-Karim bin Rusli 22 tahun, Agus Salim bin Nurdin 27 tahun, dan terakhir Jamaluddin bin Ibrahim 29 tahun. Pihak kepolisian telah melakukan proses olah TKP guna mencari petunjuk arah pelarian para tahanan dan narapidana. Lalu apa? Hasil dari olah TKP. Kita akan simak bersama hasilnya pemirsa. Ternyata ada temuan jarak dari kamar tahanan hingga ke bagian luar seperti ini ya, kamar tahanan hingga ke bagian luar ini jaraknya 50 meter. Kemudian diameter gorong-gorong ini kurang lebih 60 sampai dengan 70 cm. Dan posisi gorong-gorong tepatnya ada di pos RT4 RW2 Kelurahan Rawasari. Dan sampai saat ini petugas juga belum melaporkan detail terkait dengan jalur pencarian. Hasil penelusuran dari rutan hingga gorong-gorong tempat napi kabur, petugas belum menemukan alat yang digunakan untuk memotong trali besi tersebut. Dan pihak kepolisian menduga besi penutup gorong-gorong sudah lama dipotong oleh pihak yang membantu para napi rutan Salemba kabur. Lalu apa saja upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencari tujuh tahanan kasus narkoba yang kabur ini? Kita lihat dari segi upaya-upaya yang dilakukan ternyata pihak kepolisian juga bekerja sama dengan petugas rutan Salemba untuk melakukan pengejaran sampai saat ini. Dan ada dugaan keterlibatan orang lain dalam proses pelarian. Kemudian juga rutan Salemba terus meningkatkan pengawasan pengunjung usai para tahanan kabur. Dan hingga saat ini pemirsa pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman serta penyisiran lanjutan. Komisi 13 DPR RI juga telah melakukan sidak di rutan kelas 1 Salemba untuk melihat kondisi serta melakukan pendalaman lebih lanjut. Kita akan tunggu hasil terkininya proses pencarian dari pihak kepolisian yang juga pihak kepolisian terus menghimbau masyarakat ataupun warga untuk segera melapor apabila mengetahui keberadaan para tahanan. Jangan panik dan lapor kepada pihak berwajib. Dan pemirsa pasca kaburnya tujuh tahanan narkoba dari rutan Salemba, anggota Komisi 13 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke rutan kelas 1 Salemba.